Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube kita, ENR Project Review, channel yang akan memberikan anda informasi update tentang ekonomi terkini. Terima kasih telah menonton! Saya akan membahas tentang syarat pengajuan KPR bersubsidi dari pemerintah tahun 2021. KPR bersubsidi merupakan program pembiayaan bantuan perolehan rumah dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah berupa kredit dana murah jangka panjang dan subsidi bunga perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang ditunjuk pemerintah. Baik secara konvensional maupun prinsip syariah. Pada tahun ini terdapat sebanyak 380.376 unit bantuan subsidi perumahan dengan alokasi anggaran hingga Rp21,69 triliun yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk membantu subsidi hunian layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalian tahu kan siapa Bapak Menteri PUPR saat ini? Ayo, yap, benar. Menteri PUPR saat ini adalah Bapak Basuki Hadi Muljono yang menjabat sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Ada beberapa bentuk subsidi yang diprogramkan oleh PUPR seperti Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan Untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta Kemudian, ada subsidi bantuan uang muka atau SBUM yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka untuk perolehan rumah Selanjutnya, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana Jadi, simpelnya gini guys Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 4 program yakni 1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP 2. Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM 3. Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT dan terakhir Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA Sekarang, yang penting yang akan kita bahas adalah apa saja sih syarat untuk bisa mengajukan KPR bersubsidi 2021? Berikut, syarat menjadi penerima FLPP dikutip dari Laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Yang pertama, penerima adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia Yang kedua, penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah Yang ketiga, penerima maupun pasangan suami atau istri belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah Yang keempat, penghasilan maksimum 8 juta untuk rumah tapak dan susun Yang kelima, memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun Yang terakhir, memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP atau surat pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPH orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku Kemudian, dokumen apa sih yang harus kalian siapkan? Jadi, selain sejumlah syarat tersebut ada juga sejumlah dokumen yang harus kalian siapkan untuk bisa mengajukan FLPP Yang pertama, form aplikasi kredit dilengkapi dengan pas foto terbaru, pemohon dan pasangan Yang kedua, foto kopi kartu tanda penduduk, pemohon dan pasangan Yang ketiga, foto kopi kartu kelarga Yang keempat, foto kopi surat nikah atau cerai Yang kelima, slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan Yang keenam, foto kopi surat keputusan atau SK pengangkatan pegawai tetap atau surat keterangan kerja bagi pemohon pegawai Yang ketujuh, surat izin usaha atau SIU Tanda daftar perusahaan atau TDP dan surat keterangan domisili serta laporan keuangan 3 bulan terakhir bagi pemohon wira swasta Yang kedelapan, foto kopi izin praktek bagi pemohon profesional Yang kesembilan, foto kopi nomor induk wajib pajak atau NPWP Yang kesepuluh, foto kopi rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir Yang kesebelas, surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan Yang terakhir, nomor 12, yaitu surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan Untuk menjalankan program KPR bersubsidi 2021 Pemerintah telah menggandeng 30 bank pelaksana yang sudah melaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP, Kementerian PUPR untuk menyalurkan FLPP Bank pelaksana tersebut terdiri dari 9 bank nasional dan 21 bank pembangunan daerah baik konvensional maupun syariah Selama pandemi COVID-19, bantuan pembiayaan perumahan tersebut terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR bersubsidi perumahan Sistem informasi yang tersedia diantaranya melalui aplikasi Sikasep atau Sistem Informasi KPR bersubsidi perumahan dan Sikumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang Melalui Sikasep, calon konsumen terhubung secara online dengan pemerintah bank pelaksana dan pengembang dengan sistem host-to-host Pada tahun anggaran 2021 ini juga dikembangkan sistem pemantauan konstruksi atau kita singkat dengan nama SIPATRU Salah satu bank BUMN penyalur subsidi perumahan ini adalah bank BTN Kalau kalian ingin kita bahas tentang bagaimana sih cara pengajuan kredit KPR di bank BTN Silahkan kalian tinggalkan komentar ya Sekian dulu video kali ini Terima kasih telah nonton sampai habis Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like videonya Kalau kalian suka video ini Di-share ke teman-teman kalian Kalau menurut kalian video ini bermanfaat Yang baru gabung jangan lupa di-subscribe Supaya kita berkembang sama-sama Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Tetap sengamanat mencari rezeki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh